Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga kabarnya baik-baik saja Nah teman-teman sekalian Di akhir pekan yang mendung nan berawan Ini cuaca pagi hari Di kota Yogyakarta terpantau Berawan dan sangat nyaman buat Erbahan tapi Jangan lupa meskipun Suasananya support banget buat erbahan Kita tetap harus bekerja Lebih produktif ya teman-teman Dan seperti biasa di akhir pekan ini Adalah saatnya kita Sidak stok atau Update stok yang ada di Kalau kemarin kan di Maestro Mobil 1 Nah pada pekan hari ini Pada pekan ini maksud saya Kita akan sidak di Maestro Mobil 2 di Jalan Wonosari Kilometer 11 Siti Mulya Piyungan Bantul Yogyakarta Indonesia So langsung aja kita Cek ke TKP Seperti yang teman-teman bisa lihat disini Nah ini adalah salah satu mobil Yang cukup menarik Saya sendiri terus terang Tertarik sama mobil-mobil seperti ini Ini harga Avanza Spek Innova Spek Edaman Ini teman-teman Ini adalah Proton Exora Tahun 2009 Ini yang tipe Eksekutif Untuk mobilnya sendiri Noponya B Bekasi Pajaknya sampai dengan Bulan Januari Tahun 2023 Pajaknya masih tahun depan teman-teman Tahun 2009 Ini kita tawarkan Di angka 85.900.000 rupiah Neko Itu harga Avanza 2009 Tapi mobilnya Tiga baris hadap depan Spek Innova Kita cek nih teman-teman Untuk eksteriornya Bagus ya teman-teman Valaknya sudah racing Kemudian Variasinya Nggak beda ya TRD Sportivo Ini apapun mobilnya TRD Sportivo Variasinya Kemudian stop lampnya Ganteng seperti ini Tahun 2009 Kita cek interiornya Glutah Ini loh Guys Sis Bro Interiornya Proton Exora Tiga baris Hadap depan semuanya Untuk AC-nya Tentu saja Multi blower Sama seperti Innova Kalau Innova kan Di pelafon-pelafon Gini Kalau Proton Exora Ada di sisi kanan Dan sisi kiri AC-nya dingin Tentu saja Tiga baris Hadap depan semuanya Seat belt Sampai ke baris ketiga Kemudian kita masuk ke depan Nah ini teman-teman Bisa lihat disini Door trimnya cakep Udah full power window Berikut dengan tombol central lock Electric mirror sudah ada Double airbag Tentu saja AC-nya dingin Head unit double din Variasi AC-nya dingin Sekali lagi Untuk instrumen klusternya Dia lebih Ganteng Daripada Innova Kilometernya Masih 67.600 Perak Jadi masih Sangat low Kilometer Headrest-nya doang Yang gak orisinil Untuk jognya Masih orisinil Mesinnya 1600 cc Sudah injeksi Tentu saja Kalau di Toyota Ada VVT Kalau di Proton Punya CPS Itu salah satu teknologi Untuk menambah efisiensi Bahan bakar Proton Exora 29.85.900.000 Nego Kita lanjut ke unit Berikutnya Oke guys Disini ada Mas Eko Eh bukan Mas Eko Yang saya tawarkan Tapi ini adalah produknya Bapak Emmanuel Macron Dari negeri Perancis Dari negerinya Bapak Napoleon Bonaparte Ini adalah Renault Kalau kita bilang Tapi kalau orang sana bilang Renault Nah kurang lebih seperti itu Ini Mobil Renault Nopelnya B Jakarta Timur Mesinnya diesel ya teman-teman Ini baru di Nis-nis sama Mas Eko Mau membersihin Cover Mesinnya ini Yang gak jelas ini Kita bersihkan Ini baru tahap finishing Mesinnya seperti ini Diesel ya teman-teman Kecil-kecil gini diesel Kemudian untuk Bullheadnya Aman dari tabrak Dan lain sebagainya Untuk bodinya Masih Kaleng Cap kaleng-kaleng Mondi Ini ketebel bodinya Plat bodinya Luar biasa tebel Tumpah aneh penak Cek interiornya teman-teman Interiornya Door trimnya seperti ini Power window di depan saja Sudah electric mirror Ini kacanya Ya kaca-kaca depan nih teman-teman Cuma separuh ya teman-teman Nah ini memang seperti ini Kemudian untuk setirnya Dia sudah Palang tiga Sudah double airbag ya teman-teman Kemudian Untuk jognya Masih original Dan empuk sekali AC-nya juga Dingin nih teman-teman Ini masih tahap finishing Untuk audio Masih original Dan lain sebagainya Ini seperti ini nih teman-teman Nah ini buat teman-teman yang kepo Sama unitnya Sudah penasaran sama unitnya Bisa merapat langsung ya Ke showroom kami Atau nanti nantikan Video kami tentang review Renault Scenic Renault Scenic Nah ini power window-nya Yang belakang di bawah sini Nah teman-teman Unit ini kita tawarkan Di angka 57.900.000 Nego Renault Scenic Ini teman-teman Diesel Nopo-nya B Jakarta Timur ya teman-teman Ini untuk nopo-nya Sampai pajaknya Sampai bulan 9 September Tahun 2022 Santai aja Bisa kita bantu Pajak dan mutasi Kita lanjut ke unit Berikutnya Oke teman-teman Berikutnya disini Ada si Ganteng Nissan Terano Tahun 97 Ini Nissan Terano Generasi pertama ya teman-teman Untuk nopo-nya H Kendal ya Pajaknya sama dengan Agustus Tahun 2021 Santai aja Bisa kita bantu Untuk urus pajak dan multasinya Guys Dan untuk harga yang kita tawarkan Ini 57.900.000 Nego Kita cek lokasinya Untuk bagian depan Ini bumper tanduknya Seperti ini Punyanya Nissan ya teman-teman Kemudian untuk Line-line nya masih utuh Disini mulai dari Headlamp Mulai dari Lampu Mika yang bawah Sampai yang headlamp utama Kemudian grill Dan lain sebagainya Ini masih utuh Alhamdulillah Untuk Body nya Ini ya 95% ya teman-teman Untuk cat nya sendiri Masih relatif mulus Dan over fender nya Juga masih relatif mulus Untuk velg nya Ini original punya Nissan Terrano Bannya menggunakan Ban MT Atau muderain Ini masih bisa buat Macul lah teman-teman Sepionya full chrome Sudah retract Tentu saja Kemudian untuk Talang air nya Pake talang air yang gede Ban syarab Dia digantungkan Di bagian belakang Jadi sama seperti Perasaan teman-teman Kepada doi Asik Nah untuk Bagian interior Dia seperti ini Setirnya dia BBS variasi udah gak original Variasinya cakep Full wood panel Kemudian wood panel nya Masih utuh juga disini Ini mohon maaf Sedikit gelap Karena backlight Interior nya masih Oke punya Udah kulit juga ya teman-teman 57900 nego Buat teman-teman yang Ingin video lebih lengkap Bisa PC saya Kita lanjutkan ke unit berikutnya Oke teman-teman Berikutnya disini ada Mobil Menteri Bapak Suharto Pak Harto Mana nih Pak Harto Inti Menteri nya dikasih Volvo Volvo gini Kurang enak apa Coba ya kan Ini Volvo GLT Tahun 95 ya teman-teman Volvo 850 GLT Tahun 95 Transmisinya Otomatik Untuk nopolnya sendiri Nopolnya D Bandung Dan pajaknya Sampai dengan Bulan April Tahun 2021 Santai aja Bisa kita bantu Untuk urus mutasi Dan balik namanya Untuk harga yang kita Tawarkan ini 45900 ribu rupiah Nego Nah ini Salah satu karya Dari Bapak Gustaf Dari Sweden Ya teman-teman Ini seperti ini Untuk Warnanya hitam legam Kalengan bodinya Cap kaleng-kaleng Monde Jadi tebal Plat bodinya Kemudian untuk Velocnya Dia punya Volvo Apa gitu ya Mode flapnya Original Body molding juga Masih original Kalau Volvo ini Banyak orinya Teman-teman Untuk interior Dia kotak-kotak Seperti ini Ya teman-teman Bisa lihat Disini handlenya Agak unik Kemudian untuk Jognya Dia full leather seat Atau full jog kulit Dan sangat empuk Steernya Palang 4 Original Kisi AC nya ada 5 Masih Original 95% Ya teman-teman Ini 5% nya Disini Ini mohon maaf Karena backlight Jadi agak gelap Ya teman-teman Untuk dashboardnya Buat teman-teman Yang ingin mengetahui Video lebih lengkap Bisa cek di Video saya Transmisinya otomatik Teman-teman 2500 cc 5 silinder Ya ini petrol head Ya teman-teman Hobi jajan bensin Kita lanjut ke unit berikutnya Disini ada Mahakarya Dari Paman Joe Biden Dari mbah Dari kakek Joe Biden Ini adalah Ford Fiesta Transmisinya otomatik Tahun 2010 Ini yang Fiesta Tipe S Ya teman-teman Untuk Nopo nya B Jakarta Timur Pajaknya sampai dengan Bulan September 2022 Bisa kita bantu Untuk urus pajak Dan mutasi Ini sebenarnya Udah di DP juga Teman-teman Proses kredit Kemarin deal Di angka 85900 ribu rupiah Ada satu fitur Yang ingin saya tunjukkan Pada teman-teman Check it out Oke teman-teman Sekarang kita ada Di dalam Sebuah mobil Ford Fiesta ini Ford Fiesta ini Dia mobil 85 jutaan Tapi bisa diajak Ngobrol Karena sudah ada Intercom nya disini Ini gambar orang Ini teman-teman Radio FM 90.3 Nah Jadi mobil Yang bisa diajak Ngobrol Seperti ini Ini 85 jutaan Ini karyanya Dari negeri Kakek Joe Biden Atau Amerika Serikat Kita lanjut ke unit berikutnya Nah teman-teman sekalian Disini sekarang Ada juga Karya dari Bapak Atau kakek Joe Biden Ini negaranya Amerika Serikat Ya teman-teman Ini Chevrolet Captiva Tahun 2011 Transmisinya Otomatik Ini mesin diesel Ya teman-teman CRDI Common Rail Direct Injection Kalau gak salah Koreksi apabila keliru Untuk nopolnya ini AB Sleman Pajaknya sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 Jadi cukup panjang Untuk harga yang kita tawarkan Ini 135.900.000 Nego Cek ke lokasi Untuk warnanya putih Mutiara Bodinya cap Kaleng-kaleng Monde Karena ini Bodinya rigid Ya teman-teman Untuk headlampnya Udah ada Proji Ada proyektornya Velgnya masih original Kemudian Apalagi nih teman-teman Sudah Dilengkapi dengan Roof rack Bagian atas Untuk bagian belakang Kita ngintip Sebentar aja Sudah dilengkapi Dengan wiper Belakang Ini Chevrolet Captiva Disini Identitasnya Bentuk dari stop lampnya Dia seperti ini Masih original Dan utuh Kita cek interiornya Nah Interiornya seperti ini Mulai dari door trim Sudah full power window Sudah ada door pocket Dan juga cup holder Dia Steernya palang Empat Sudah double airbag Untuk bagian dalamnya Dia seperti ini Masih original Mesinnya Alhamdulillah Sehat walafia Transmisi matiknya Masih oke punya Kemudian apalagi nih teman-teman Overheat Enggak juga Bebas overheat Bebas tabrak Depan belakang Luar Dalam Atas Bawah Kiri kanan Juga insya Allah Bebas tabraknya Enggak ada bekasnya Sama sekali teman-teman Jadi insya Allah Bebas tabrak Kemudian apalagi nih teman-teman Nah buat teman-teman semuanya Sebenernya Kalau misalnya Kurang mantep Sama Penilaian kami Teman-teman Boleh dan bisa banget Bawa mekanik Atau bawa Bengkel Atau bawa Temannya teman-teman Temannya teman-teman Itu yang paham Tentang mekanik Permekanikan Untuk datang Ke lokasi Cek unit Dan menilai Unit Sendiri Nah teman-teman Sekalian Lagi-lagi Dari Paman Sam Lagi-lagi Karyanya Kakek Joe Biden Terpajang Di sorum kami Ini adalah Ford Kabur Atau Ford Escape Tahun 2007 Transmisinya Otomatik Untuk nopelnya Ini B DKI Jakarta Pajaknya sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2021 Santai aja teman-teman Bisa kita bantu Untuk urus pajak Dan mutasinya Nah untuk Ford Escape ini Kita tawarkan Di angka 82.900.000 Nego Kita cek ke lokasi Untuk headlampnya Dia sudah seperti ini Cakep Berikut dengan Grillnya yang sudah Sangat mewah Kemudian sudah dilengkapi dengan Foglamp Kemudian untuk Velgnya saya kurang tahu Original atau tidak Ini untuk Velgnya sendiri Cakep sih Terus terang Kemudian untuk Exteriornya dia Seperti ini Two tone Dua warna Seperti ini teman-teman Kemudian bagian atasnya Ada roof rack kecil Ada Talang air Juga Interiornya kita cek Nah untuk interiornya Dia seperti ini Full power window Berikut dengan Tombol central lock Sudah ada Electric mirror Untuk setirnya Dia palang Empat double airbag Kemudian untuk Joknya Ini Ada jamur Ini teman-teman Ya invasi jamur Di musim hujan Itu seperti ini Teman-teman Kemarin sudah kita kasih Gel silika Cuman kayaknya Kurang banyak ya Gel silika Yang bisa menyerap Kelembapan udara itu Sangat berfungsi banget Ketika musim hujan Buat teman-teman Yang ada masalah yang sama Bisa Ngeluh di kolom komentar Nanti kita beri solusi Untuk transmisinya Dia otomatik ya teman-teman Mesin yang dipakai 2300 cc 4 silinder Penggerak roda depan Dan untuk Ford Vista sendiri Beberapa Klaim di Website Website itu Bisa Menempuh Satu liter Itu bisa Sembilan Kilometer Jadi Irit teman-teman Meskipun mesinnya besar Tapi ini Cukup Irit Buat kelas 2300 cc Oke teman-teman Berikutnya Disini adalah Mobil yang Paling susah Untuk dilancang Paling susah Untuk didahului Kenapa Karena kalau Mobil ini ada di depan kita Kita nyelip Eh di depannya masih ada lagi Jadi hampir mustahil Buat nyelip Mobil ini Avanza Veloz Tahun 2012 Ini transmisinya Manual Untuk nopolnya sudah lokal AB Yogyakarta Pajaknya baru Sampai dengan Bulan Juni 2023 Nah untuk Avanza Veloz Sendiri ini Kita tawarkan Di angka 135.900.000 Rupiah Nego Untuk Warnanya sendiri Hitam legam Glowing Kayak gini Bisa buat Bermaca Ya teman-teman Untuk Kalengan bodinya Ini cap Kaleng-kaleng Kongguan Karena sangat Danting Untuk Velognya Setau saya ini teman-teman Masih original Punya Veloz Kemudian untuk Bagian depan Sudah dilengkapi Dengan fog lamp Tentu saja Kemudian untuk Bagian samping Samping ini Sudah banyak banget Yang berkilau Berkilau seperti ini Garnis Garnis chrome ini Banyak banget Tertempel di bodi ini Nah kita cek Interiornya Nah untuk Interiornya sendiri Seperti ini Steernya dia Palang Tiga nih teman-teman Kemudian untuk Head unit Masih original Kemudian untuk AC nya dia Seperti puteran Kita Seperti puteran Kompor kita Di rumah Kemudian untuk AC nya sendiri Dingin Tentu saja Double blower Tiga baris Hadap depan Semuanya Transmisinya manual 1500 cc Penggerak roda Belakang Jadi Avanza Verox ini Salah satu mobil Yang jago Nanjar Ini sudah VVTi Variable Valve Timing Intelligent Kalau tidak salah Ini cukup Menarik untuk Dijadikan sebagai Mobil operasional Mungkin Mobil operasional Kantor Atau Mobil harian pun Muat banyak Dan juga Irit Bahan bakar Kaisar hero Hitoni Bos Senggol dong Kita lanjut Ke unit berikutnya Oke teman-teman Kita masuk ke sektor SUV Atau sport Utility Vehicle Ini adalah salah satu Raja jalanan Pajero nih bos Senggol dong Ya ini adalah Pajero sport GLS tahun 2014 Tentu saja diesel Ini transmisinya manual Jadi teman-teman Yang pecinta 3 pedal Bisa merapat Yang pecinta 2 pedal Mungkin Perlu merasakan Sensasi mengemudi 3 pedal Bisa belayer-belayer Dan lain sebagainya Untuk Pajero nya ini Plat nya AG Kediri ya teman-teman Ini pajaknya Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023 Masih panjang Insya Allah Mobilnya Sehat Ini karena Kalau kesaksian Dari pemilik sebelumnya Ini pakai Dex light terus Nah kalau sekarang Mau gak mau Pakai dex light Karena pakai solar Sudah tidak boleh Kemudian untuk Headlamp nya Dia masih Glowing banget nih teman-teman Berikut dengan Grill nya Kemudian ada Vogue lamp Dan velg Dan lain sebagainya Mobilnya masih Ganteng banget Bannya masih bisa Buat macul Kemudian Warna Cet nya ini Silver Maksud saya putih Mutiara Mulus Kemudian Bagian belakangnya Ada towbar Dan lain sebagainya Oke teman-teman Disini Ini mohon maaf Sudutnya Atau angel nya Bahasa kerennya Itu kurang pas Karena emang Terbatas banget Tempatnya Ini adalah Nissan Terano lagi Teman-teman Tahun 2005 Tentu saja Transmisinya manual Yang ini Warnanya hitam Kalau yang Tadi di awal video itu Tahun 97 Warnanya Merah Ini tahun 2005 Nopo nya B Jakarta Timur Pajaknya Sampai dengan Bulan Januari 2019 Dan ini Kita tawarkan Di angka 65.900.000 Nego Teman-teman Kita cek Ke lokasi Untuk Mobilnya sendiri Dia seperti ini Headlamp Dan juga Sidelamp nya Seperti ini Vogue lamp nya Seperti ini Kemudian Tidak ada Bember tanduk Seperti yang Warna merah Teman-teman Warnanya hitam Legam Seperti ini Cek kalengan Bodi Wah Kalau kalengan Bodi Ini Sangat Rigid Teman-teman Ini cap Kaleng-kaleng Kongwan Cap Kaleng-kaleng Monde Maksud saya Untuk Velg nya Ini masih Original Punyanya Terano Kemudian Dilengkapi Dengan Footstep Di kanan Dan di kiri Setau saya Ini juga Punya Terano Teman-teman Karetnya Punya Terano Kemudian Untuk bagian Belakang Sama seperti Yang merah Bahan serep Digantung Seperti perasaan Teman-teman Ke doi Di bagian Belakang Sini Teman-teman Kemudian Untuk Interior Kita cek Seperti ini Teman-teman Sudah full power Window Kemudian Sudah ada Window lock Kemudian Sudah Retrack Spion lipat Sendiri Ini Masih Original Yang ini Palang 3 Ini Masih Original Ini Agak gelap Flashlight Nya Juga Tidak Begitu Padang Tidak Terang Kemudian Untuk Kisi AC Dia AC Dingin Kemudian Plafonnya Masih Utuh Joknya Masih Original Dua baris Saja Karena Ini Santerano Nah Seperti ini Teman-teman Kurang lebih Pemandangan Interiornya Buat Teman-teman Yang Sudah Penasaran Sama Mobilnya Bisa Jabri Saya Buat Video Lebih Lanjutnya Kita Lanjutkan Ke Unit Berikutnya Nah Teman-teman Kita Pindah Ke Pasar LCGC Sekarang Ini Ada Plopor LCGC Di Indonesia Datsun Go Plus Panca Tahun 2016 Warnanya Silver Ini Nopolnya B Jakarta Selatan Pajaknya Sampai Dengan Bulan September Tahun 2022 Bisa Kita Bantu Untuk Urus Pajak Dan Mutasinya Naks Jaksel Sengkol Belum Disengkol Eh Sudah Tekor Aja Akinya Santai Aja Untuk Akinya Memang Disini Baru Agak Trouble Tapi Buat Teman-teman Kalau Misalnya Seru Sama Ganti Akinya Dengan Yang Sehat Teman-teman Insya Kalau Untuk Aki Perakian Kita Gantikan Yang Sehat Untuk Unitnya Sendiri Ini Veloknya Sudah Racing Tentu Saja Kemudian Warnanya Silver Mulus Kita Cek Kalengan Bodinya Wah Ini Kalengan Bodinya Cap Kalen Kalen Kongguan Kalen LC Gisi Tidak Bisa Bohong Kalau Ada Isi Pasti Beda Rasanya Pasti Beda Ketukanya Kita Cek Interior Nya LC Gisi Nipos Yang Korong Untuk Door Trim Dia Full Hard Plastik Kemudian Untuk Di Sini Ini Warnanya Sudah Agak Pudar Seperti Ini Tapi Masih Original Jadi Maneman Atau Mubazir Kalau Mau Di Rekondisi Kemudian Untuk Sini Sudah Ada Door Pocket Dan Power Window Belum Sentral Artinya Masih Individual Kemudian Disini Setirnya Palantiga Original Disini Transmisinya Manual Kemudian Joknya Dia Model Pocong Seperti Ini Dan Masih Bersih Kemudian AC Kisi AC Model Yang 2 Dan Besar Seperti Ini 4 Jumlah Dan AC Dingin Kemudian Untuk Head Unit Original Panel AC Sangat Sederhana Karena Cuman Ada Blower Dan Termostat AC Tentu Saja Ini Seperti Blender Kita Di rumah Yang Tinggal Puter Puter Aja Udah Muter Blendernya Begitu Juga Ini Kita Tinggal Puter Puter AC Sudah Muter Kemudian Untuk Plafonnya Masih Utuh Dan Bersih Ini Menarik Nah Untuk Mobil Yang Ini Kita Tawarkan Di Angka 79 900 Rupiah Neko Kita Kita Lanjutkan Ke Unit Berikutnya Serupa Tapi Tak Sama Laksana Upin Dan Ipin Yang Beda 5 Menit Saja Datsun Kami Ini Ada Dua Serupa Tapi Tak Sama Beda Warna Beda Tahun Yang Ini 2016 Yang Ini 2017 Ini Datsun Go Plus Pancah Model Yang Sama Beda Warnanya Ini Nopo AA Magelang Pajak Sampai Dengan Bulan Agustus 2019 Agak Lama Matinya Bisa Kita Bantu Untuk Urus Pajak Dan Untuk Mobil Ini Kita Buka Di Harga 79 900 Rupiah Neko Jadi Mobilnya Modelnya Sama Harganya Juga Sama Beda Tahun Kalau Yang Ini Matinya 2022 Yang Ini 2019 Kita Cek Ke Lokasi Warnanya Merah Seperti Ini Masih Mulus Kita Cek Kalengan Body Cap Kaleng Kongguan Tentu Saja Ini Kaleng Kongguan Saja Sampai Meri Sampai Iri Dengki Sama Kaleng Datsun Ini Sudah Dilengkapi Dengan Garis Garnis Seperti Ini Biar Tambah Suangar Biar Tambah Manis Eksterior Kita Cek Interior Interior Teman Interior Interior Tentu Saja Serupa Tapi Tak Sama Laksana Upin Dan Ipin Untuk Power Window Individual Seperti Ini Kisi AC Juga Sama Jumlahnya Ada 4 Kemudian Sama Sama Dingin Kemudian Untuk Perbedaannya Hanya Disini Teman Teman Kalau Upin Dan Ipin Bedanya Cuma Di Bagian Warna Dan Juga Upin Gak Pake Sayap Belakang Kalau Ipin Pake Sayap Belakang Upin Punya Rambut Ipin Gak Punya Rambut Kalau Dajun Kami Ini Yang Silver Gak Airbag Yang Merah Punya Airbag Kemudian Untuk Model Jok Sama Sama Pocong Seperti Ini Sama Sama Bersih Kemudian Plafonnya Sama 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 Bersih Dan Untuk Kondisinya Sama Sama Cap Kaleng Kong Wan Sama Sama Bebas Tabrak Sekali Lagi Unitnya Ini Kita Tawarkan Di Angka Rp79.900.000 Neko Kita Lanjutkan Ke Unit Berikutnya Oke Berikutnya Disini Ada Honda Brio E Satya Tahun 2015 Transmisinya Manual Untuk Nopo Ini Sendiri A Serang Daerah Banten Sana Untuk Pajaknya Sampai Dengan Oktober Tahun 2021 Santai Bisa Kita Bantu Untuk Urus Pajak Dan Mutasinya Ini Masih Di Pasar LCGC Untuk Warna Bodinya Merah Mulus Kemudian Headlamp Masih Bening Grill Masih Oke Punya Velg Masih Original Kita Kesini Aja Dan Bannya Masih Tebel Semua Untuk Kalengan Bodi Kita Cek Lokasi Kalengan LCGC Ini Bos Gak Bisa Bohong Untuk Kalen Masih Cap Kalen Kongguan Bahkan Warnanya Saja Sama Seperti Kongguan Kita Cek Interior Untuk Interior Seperti Ini Mulai Dari Door Trim Model Seperti Ini Sama Kayak Punya Mobilio Kemudian Sudah Dilengkapi Dengan Full Power Window Electric Mirer Dan Untuk Steernya Dia Palang 3 Original Sudah Double Airbag Untuk Model Joknya Sama Seperti Pocong Sudah Di Cover Dia Dua Warna Warnanya Hitam Dan Merah Biar Senada Dengan Eksterior Konon Katanya Untuk Bagian Kisi AC Ini Ada Aksen Chrome Biar Tambah Mewah Untuk Head Unit AC Dia Lebih Komunikatif Dan Lebih Menarik Daripada Merk Sebelah Kemudian Untuk Plafonnya Ini Masih Bersih Dan Masih Utuh Mesin Yang Dipakai 1200 CC 4 Siliner Sudah Ivy Tech Transmisinya Manual Penggerak Roda Depan Nah Ini Irrit Sudah Ultimate Banget Teman Sip Untuk Harga Yang Ditawarkan 112 900 Rupiah Nego Kita Lanjutkan Ke unit Berikutnya Teman Teman Berikutnya Disini Ada Rush Ini Rush G Teman Teman Tipenya G Transmisinya Otomatik Dan Untuk Pajaknya Sendiri Ini Mati Dari Bulan Oktober Tahun 2019 Ini Cukup Lama Ini Plat Asli Be Tangan Pertama Ini Asli Be Tangan Pertama Asli Lampung Tangan Pertama Ini Pajaknya Mati Oktober 2019 Santai Bisa Kita Bantu Untuk Urus Pajak Dan Mutasinya Dan Untuk Rush Ini Kita Tawarkan Di Angka 189 900 Rupiah Nego Kita Cek Lokasi Untuk Exterior Warnanya Silver Mulus Kita Cek Kalengan Bodinya Untuk Bodinya Masih Cap Kalen Kalen Kong One Kemudian Velgnya Sudah Racing Tentu Saja Dia Ring 17 Kemudian Untuk Sepion Sudah Retract Kemudian Untuk Sepion Dia Moin Maaf Sudah Talang Air Sudah Ada Roof Rail Ada Spoiler Ada Pengecurutan Air Wipper Ada Wiper Belakang Stop Lamp Sudah Garnis Hitam Doff Dan Lain Sebagainya Kemudian Untuk Interior Ini Teman Teman Bisa Lihat Disini Nah Untuk Interior Dia Seperti Ini Untuk Bagian Daun Pintu Atau Door Trim Bagian Driver Ini Hard Plastik Kemudian Sudah Dilengkapi Dengan Tombol Full Power Window Berikut Dengan Electric Mirror Dan Juga Spion Retract Atau Disini Ada Steer Palang 3 Kemudian Multi Airbag Karena Ini Airbag Ada 8 Kemudian Sudah Dilengkapi Dengan Traction Control Dan Untuk Starter Sudah Menggunakan Start Stop Engine Button Kemudian Disini Transmisinya Otomatik Kalau Modelnya Sama Seperti Terios Atau Rush Yang Lama Model Dari Tuas Transmisinya Kemudian Pedalnya Cuma 2 Karena Ini Transmisinya Otomatik Untuk AC Ini Dingin AC Masih Utuh AC Double Blower Dan Lain Sebagainya Untuk Joknya Masih Originil Buat Teman Teman Yang Penasaran Bisa Lihat Video Saya Disini Nah Ini Videonya Sudah Ada Lengkap Pembahasannya Kita Lanjutkan Ke Unit Berikutnya Oke Teman Berikutnya Disini Ada Mobil Yang Serupa Tapi Tak Sama Layaknya Upin Dan Ipin Bila 5 Menit Untuk Unit Ini Rush STRD Sportivo Untuk Tahunnya 2018 Transmisinya Manual Ini Buat Pecinta 2 pedal Bisa Coba Sensasinya 3 pedal Dan Buat Teman Pecinta 3 pedal Bisa Merapat Rush STRD Sportivo Manual Tahun 2018 2018 Ini Nopo E Daerah Cirebon Jawa Baratan Sana Ya Teman Dan Untuk Pajaknya Sampai Dengan Bulan Februari Tahun 2020 Berapa Ya Betul 2023 Masih Hidup Dan Untuk Harga Yang Kita Tawarkan Ini 209 900 Rupiah Nego Kita Cek Ke Lokasi Untuk Mobilnya Warnanya Hitam Glowing Seperti Ini Cek Kalengan Body Ya Untuk Kalengan Bodinya Ini Cap Kalen Kalen Kongguan Tentu Saja Kemudian Untuk Velgnya Masih Orisidil Punya TRD Sportivo Ring 18 Dan Untuk Mobilnya Sendiri Ini Sudah Ada Beberapa Variasi Yang Bakalan Mencolok Mata Kita Cek Interior Dia Secara Interior Sama Seperti Yang Sebelah Bedanya Disini Udah Empuk Empuk Nah Gitu Full Power Window Sudah Electric Mirer Sudah Retrack Kemudian Untuk Setirnya Dia Palang Tiga Multi Airbag Ini Airbag Kalau Gak Salah Ada Delapan Koreksi Apabila Keliru Sudah Ada Traction Control Dan Sudah Ada Ini Starter Sudah Pake Tombol Atau Start Stop Engine Button Kemudian Untuk Kis AC Dia Masih Utuh AC Dingin Double Blower Kemudian Untuk Head Unit Dia Masih Original Transmisinya Disini Tuas Persneleng Dan Yang Ini Pedalnya Ada Tiga Kita Lanjut Ke Seberang Jalan Oke Teman Berikutnya Disini Ada CRV Yang 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 Tidak Dijual Jadi Kita Skip Aja Kesini Ini Ada Yaris Bakpo Tahun 2008 Transmisinya Manual Untuk Noponya Ini A Serang Banten Dan Untuk Pajaknya Sampai Dengan Bulan Juli 2022 Untuk Unitnya Sendiri Kita Tawarkan Di Angka 97 900 Atau 97 900 Rupiah Nego Warnanya Dia Silver Seperti Ini Sudah Ada Body Kit Kita Cek Kalengan Bodinya Untuk Bodinya Masih Cap Kaleng Kaleng Kongguan Dan Untuk Exterior Ini Sudah Ganteng Maksimal Interior Dia Seperti Ini Yaris Generasi Pertama Dia Sudah Full Power Window Berikut Dengan Tombol Central Lock Sudah Electric Mirror Steernya Dia Palang Tiga Original Sudah Double Air Back Untuk Jok Interior Dia Yang Gak Original Cuman Headrest Untuk Bagian Door Trim Dan Jok Masih Original Seperti Ini Masih Utuh Mesin 1500 CC Sudah VVTi Nah Teman Teman Sekarang Disini Ada Kareta Adiputro Tentu Saja Transmisinya Manual Senggol Untuk Carinya Sendiri Ini Belum Disenggol Pun Akinya Udah Tekor Biasalah Teman Kita Punya 60 Mobil Yang Tekor Akinya Ada Dua Dan Untuk Unitnya Sendiri Ketika Nanti Dengan Serius Sama Unitnya Ini Akinya Kita Ganti Dengan Yang Sehat Insya Allah Untuk Aki Sendiri Beres Teman Teman Tahunya Beres Ini Kareta Adiputro Manual Tahun 94 Teman Teman Nopol Kendal Dan Pajaknya Sampai Dengan Bulan September Tahun 2022 Santai Bisa Bisa Kita Bantu Urus Pajak Dan Mutasinya Untuk Unit Ini Kita Tawarkan Di Angka 27 900 Rupiah Apa Adanya Seperti Ini Cek Kalengan Bodi Batok Masih Kaleng Lambung Masih Cukup Kaleng Interior Kita Ini 27 Juta Nah Untuk Bagian Depan Sendiri Ini Yang Rusak Cuman Cover Doang Original Masih Tersembunyi Rapi Di Balik Cover Ini Teman Teman Kita Next Ke Unit Berikutnya Disini Ada Soluna Soluna Disini Ada Toyota Soluna Ini Tahun 2000 XL Ini Kita Jual Apa Adanya Raget Atau Minus Cuman Di Bagian Chat Saja Ini Minta Chat Total Ini Budgetnya Mulai Dari 3,5 Sampai Lebih Bisa Sampai 5 Jutaan Tergantung Jenengan Minta Chat Yang Seperti Apa Kalau Chat Standar 3,5 Sudah Dapet Ini Soluna XLI Tahun 2000 Transmisinya Manual Tentu Saja Ini Kita Tawarkan Di Angka 32 900 Rupiah Ini Nopol Nya AB Maret Tahun 2023 Masih Cukup Panjang Kita Cek Kalengan Bodinya Nah Untuk Kalengan Bodinya Ini Masih Chop Kalen Kalen Kongguan Dan Untuk Interior Kita Cek Disini Setirnya Masih Original Kisah AC Ada 4 AC Dingin Dan Untuk Handlenya Ini Karena XLE Bekas Taksi Jadi Ini Masih Pake Engkol Untuk Jok Masih Orisinal Seperti Ini Teman 32 900 Rupiah Mesin 1600 Cc Sudah Injeksi Sperpat Mudah Perawatan Mudah Kita Lanjut Ke Unit Berikutnya Nah Teman Teman Sekalian Unit Berikutnya Disini Ada Suzuki Aereo D-Ek Tahun 2005 Ini Transmisinya Manual 1500 Cc Nopol Acerang Banten Pajaknya Sampai Dengan Bulan Januari Tahun 2023 Bisa Kita Bantu Urus Pajak Dan Warnanya Silver Valaknya Masih Original Ini Kita Tawarkan Di Angka 69 900 Rupiah Nego Kita Cek Ke Lokasi Disini Warnanya Silver Mulus Batoknya Masih Cukup Kaleng Disini Oke Masih Kaleng Disini Bagian Belakangnya Sudah Dilengkapi Dengan Pemanas Kaca Ada Spoiler Pengecurutan Juga Tidak Ketinggalan Oh Sepion Sudah Retract Teman Sepion Sudah Lipat Sendiri Kita Cek Interior Ini Mohon Maaf Agak Terbatas Interior Seperti Ini Ya Teman Teman Door Trim Model Seperti Ini Hitam Dan Putih Dan Sudah Full Power Window Electric Mirer Spion Retract Lipat Sendiri Kemudian Setir Palang 3 Original Buat Teman Teman Yang Penasaran Bisa Cek Di Video Admin Ini Sudah Ada Video Lengkapnya Teman Nah Teman Teman Station Lagi Ini Cari Kepalanya Itu Maksudnya Atapnya Lebih tinggi Jumbo Makanya Ini Manual Transmisinya Tentu Saja Ini Tahun 1993 Nopol G Pekalongan Dan Untuk Pajaknya Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2022 Santai Bisa Kita Bantu Urus Pajak Dan Mutasinya Yuk Kita Cek Untuk Mobilnya Ini Terus Terang Masih Dalam Antrian Cat Jadi Jendengan Kalau Untuk Kondisi Saat Ini Ada Lecet Lecet Mobil-mobil Tahun 1993 Kita Cek Nah Interiornya Seperti Ini Ini Nanti Kita Ganti Pakai Yang Baru Aja Kemudian Untuk Setirnya Ala-ala Mobil Station Seperti Ini Joknya Dia Seperti Ini Joknya Utuh Bagian Tengah Dia Captain Seed Mobil Gini Tua-tua Gini Udah Captain Seed Untuk Jok Bagian Belakang Dia Seperti Itu Dan Karena Adiputra Jumbo Itu Headroomnya Gede Seperti Ini Dan Untuk Plafonnya Masih Aman Belum Melorot Unitnya Sekali lagi Kita tawarkan Di angka 32.900.000 Rupiah Nego Nego Lanjutkan Ke Unit Berikutnya Disana Ini Ada Sedan Juga Dari Kia Dari Korea Ini Punya Jungkok Ini Kia Serato Tahun 2012 Transmisinya Manual Mesinnya 1600 CC 6 Speed Untuk Nopol Ini Semarang Pajaknya Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2021 Santai Aja Teman Bisa Kita Bantu Urus Pajak Dan Mutasinya Dan Untuk Kia Serato Ini Sendiri Kita Tawarkan Di Angka 69.900.000 Rupiah Nego Yuk Kita Cek Ke Lokasi Wess Ini Kap Mesinnya Dueng Dueng Ini Renyah Ini Kalengan Bodinya Cap Kalen Kongguan Kita Cek Interior Dia Seperti Ini Full Power Window Berikut Dengan Tombol Central Lock Disini Ada Setir Dia Palang 4 Disini Seperti Ini Original Joknya Dia Seperti Ini 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 Kayaknya Sudah Diretrim Tapi Rapi Garapan Head Unit Dia Double AC Dingin 1600 CC Injeksi 6 Speed Enak Buat Lari Lari Enak Buat Diajak Lari Kia Serato 2012 69 900 Rupiah Neko Kita Lanjut Ke Belakang Nah Di Sebelah Ini Ada Power Ranger Ford Ranger Tahun 2010 Ini Double Cap 4x4 Ini Nopolnya AB Bantul Pajaknya Sampai Dengan Bulan Februari Tahun 2023 Untuk Harga Yang Kita Tawa Kan Ini 145 900 Rupiah Nego Ini Warnanya Putih Seperti Ini Putih Ranger Ranger Seperti Ini Nopo Nya Abyss Liman Ini Valk lamp Angel Eye Kemudian Bodinya Bodinya Terima Joe 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 Ini Emang Bukan Cap Kaleng Kaleng Kong One Kaleng Monde Sedikit Lebih Tebal Plat Jadi Rigid Velak Dia Sudah Monster Seperti ini Velak Sudah Racing Offroad Seperti ini Kemudian Ban AT Ban MT Ini Masih Bisa Buat Macul Kemudian Double Cap Di sini Bisa Banget Buat Pindahan Kemudian Di sini Ada Roof Rack Ini Buat Mudik Dan lain Sebagainya Interior Nya Gimana Kita Cek Interior Nya Seperti Ini Ini Agak Kusam Kusam Kayak Gini Karena Original Masih Ontel Kemudian Untuk Bagian Panel Tengah Ini Masih Original Semuanya Dan AC Dingin 4x4 Aktif Ini Masih Sehat Tentu Saja Diesel 2500 CC Dan Bisa Pakai Solar Ini Cuman Variasi Aja Begitu Teman 145 Juta 900 Rupiah Nego Kita Geser Kesana Teman Teman Ini Ada Stream Automatic Transmission Tahun 2003 Warnanya Hitam Nopo Nopo B Jakarta Timur Pajak Sampai Dengan Bulan Agustus Ini Mohon Maaf Tidak Kelihatan Karena Terbatas Banget Spacenya Nopo Nopo B Jakarta Timur Pajak Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2020 Santai Bisa Kita Bantu Urus Pajak Dan Mutasinya Dan Untuk Harga Yang Kita Tawarkan Ini 62 900 Rupiah Nego Untuk Stream Warna Hitam Ini Yang 2000 CC Jadi Mesin Ivy Tech Ini Sama Seperti Mesin Yang Dipakai Honda CRV Generasi Kedua Sudah Ivy Tech Bodinya Cap Kaleng Kong One Kita Cek Interior Sekilas Interior Seperti Ini Sudah Setir Sudah Palang 4 Dan Sudah Double Airbag Transmisinya Disitu Shifter Kemudian Pedalnya Cuman Ada Dua Karena Ini Mobil Matic Untuk Interior Dia Masih Original Seperti Ini Teman Teman Alhamdulillah Untuk Jok Dan Lain Sebagainya Masih Utuh AC Dingin Mesin 2000 CC Transmisinya Otomatik Monggo Bisa Teman Teman Yang Tertarik Bisa PC Saya Oke Teman Teman Jadi Demikian Ini Sudah Semuanya Insya Allah Unit Kita Review Sedikit Demi Sedikit Singkat Singkat Saja Buat Teman Teman Yang Tertarik Sama Salah Satu Unit Tapi Videonya Kurang Panjang Kurang Detil Bisa Comment Di Bawah Atau Bisa PC Admin Untuk Mendapatkan Video Lebih Detil Tentang Mobil Dan Begitu Dulu Teman Teman Untuk Informasi Pada Kesempatan Kali Ini Seperti Biasa Teman 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 Yang Ingin Mengetahui Informasi Lebih Lanjut Teman Teman Bisa Mengakses Di Website Kami Yang Tertara Di Bawah Di www.maestremobiljogja.com Disana Informasinya Lengkap Daftar Stok Harga Foto Deskripsi Singkat Kemudian Untuk Skema Kredit Sariah Seperti Apa Simulasinya Uang Muka Besaran Angsuran 3 2 1 Tahun Kemudian Untuk Persyaratan Dan Lain Sebagainya Sudah Ada Informasinya Disana Dan Buat Teman Teman Yang Ingin Membeli Unit Secara Cash Bisa Menghubungi Nomor Berikut Ini Nomornya Pak Bos Langsung Buat Goyang Harga Pak Bos Bilang Goyang Goyang Harganya Pak Bos Bilang Gempa Gempa Harganya Begitu Teman Teman Seperti Biasa Kalau Teman Teman Yang Ingin Request Video Lebih Lengkap Langsung Aja Jabri Admin Nomornya Koreksi Dan Ditambahkan Di Kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh